Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung mengokolakan acara pers-gathering jeng insan jurnalis di Kecamatan Soreyang, Kabupaten Bandung. KPU Kabupaten Bandung menataharkan pendaftaran bupati serta wakil bupati di naprak-perakan pilkada 2024 terutama prak-perakan teknis pasaratan satu tas putusan timahkamah konstitusi. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung mengalakonan kegiatan pers-gathering jeng insan jurnalis Mepagpilkada 2024 di Kecamatan Soreyang, Kabupaten Bandung. KPU Kabupaten Bandung menataharkan prak-perakan pendaftaran bakal calon bupati jeng bakal calon wakil bupati Bandung di napemilihan daerah 2024. KPU Kabupaten Bandung bakal muka pendaftaran timimiti tanggal 27 tepika 21 Agustus 2024. Liantik itu, KPU Kabupaten Bandung mengeberikan aturan atau apasaratan ke bakal calon bupati Bandung serta bakal calon wakil bupati Bandung. Luyukana putusan mahkamah konstitusi, Partai Politik anaboga sorapartei sarwajeng sorasah di daerahna serta tayah di parlemen. Kukituna Partai Politik daftar sorangan KKPU dan Partai Pangrojong Sejena. Di Kabupaten Bandung, Partai Politik bisa daftar sorangan dan Upama Sorak Partai na minimal Rp177.780.080.000 suarasa. Dari jumlah suarasa di Kabupaten Bandung Rp2.119.852.000 dikali 6,5 persen jantungnya Rp137.791.080.000 suarasa. Ini boleh satu partai atau boleh gabungan partai. Jadi kalau teman-teman ada partai pada pemilu 2024 kemarin yang mempunyai suarasanya Rp137.791.000 ya itu udah bisa mencalonkan.